selamat menikmati 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 ngajar menikmati nih ulmaan ter Access crescer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lengkap kesini Nah ini, ini resiko trading Jumlah dana yang ingin Direksikokan Jadi ketika ada deposit Anda Harus meresikokan Anda meresikokannya berapa? Misalnya 5 ribu tadi ya 10 ribu hanya 5 ribu setengahnya Itu kembali lagi ke uang Tekan-tekan semuanya Tapi akan lebih baik jika sebenarnya Anda Mengkombinasikan dengan sistem trading yang Anda miliki Sebenarnya seperti itu Itu yang bagus Lalu setelah Anda Meresikokan tradingnya Setelah menentukan resiko trading Anda mau bagi resiko ini Keberapa transaksi Jadi kurang lebih dari 5 ribu itu Anda mau bagi keberapa transaksi Mau bagi ke 20 Bagi ke 10 Misalnya 10 deh Berarti kalau 10 transaksi berarti kurang lebih resiko Masing-masing Threadnya adalah 500 Jadi kalau sekali trade Resikonya hanya 500 dolar Misalnya seperti itu Berarti kan Anda punya peluru 10 kali Itu Kita ngomongin resiko transaksi Itu yang perlu diatur Jadi kalau memangnya Sebenarnya kalau kita ngomongin Dananya unlimited Sebenarnya kita Tidak perlu menggunakan resiko Silahkan saja Sebenarnya Cuman yang bagusnya di manage Seperti itu Lalu ada resiko pasar Ya resiko pasar Resiko perubahan harga Dalam volatilitas Kok ada yang teriak Oi Oi kenapa ya Ada yang teriak Oi Suaranya kok hilang ya Cek 1, 2, 3 Bisa mendengar suara saya Cek 1, 2, 3 Bisa mendengar suara saya Saya bisa dengar Oh bisa dengar Tuh Oke tadi memang disini Di laptopnya ada sedikit trouble Ya mungkin kalau ada yang Ngelas nanti bisa nonton Di youtube aja ya Di record di youtube nya Nanti Nah Jadi lupa saya mau apa Ya pokoknya manajemen resiko itu Adalah kurang lebih Adalah proses menganalisa Mengambil tindakan Untuk menghadapi ketidakpastian Atas hasil transaksi Nah ini perlu di manage Gitu ya Jadi anda ketika Anda menentukan M&M Anda harus memanage Resiko trading Dan resiko transaksi Terutama Kalau resiko yang dipasar ini Itu agak sulit Untuk kita terkah Tapi kalau resiko ini Bisa kita Kurang lebih bisa kita Jaga Bisa kita atur Kurang lebih seperti itu Ya Itu Kalau kita ngomongin M&M ya Cukup jelas ya Kalau M&M ngomongin M&M ya Ada yang kurang jelas gak tadi Ngomongin M&M Sebelum kita Contoh Ngomongin resikonya Nah ini ngomongin juga Risk to reward ratio Ya Ngomongin risk to reward ratio Jadi Kalau misalnya kita ngomongin M&M Ya Kita ngomongin resiko Pasti erat dengan ini Ya Ya Jadi kurang lebih Kalau sekarang Rekan-rekan ya Tadi kan sudah mengatur Resiko Trading Ada resiko Transaksi Ya kan Sekarang tadi Rekan-rekan sudah Kurang lebih Ingin Meresikokan Transaksi 5000 dolar Misalnya Lalu membagi Ke 10 transaksi Kebetulan di 10 transaksi ya 10 transaksi Dengan Masing-masing Resikonya Kurang lebih adalah 500 dolar Ya kan Berarti kan Kalau 10 transaksi Jadi 5000 Benar gak sih Nah Contohkan disini Misalnya ini Anggap Ada transaksi Sebanyak 5 kali Eh 1 kali Gitu ya 10 kali 5 loss 5 profit Kurang lebih ya Berarti kan resikonya adalah 500 500 500 500 500 Tapi kalau profitnya ini Sebisa mungkin Harus lebih Dari resiko yang tersebut Jadi kalau kita ngomongin Resiko dari 500 Berarti Minimal Adalah harus lebih Minimal 1 banding 1 sih Teman Kalau misalnya lebih Lebih bagus Jadi kalau 1 banding 2 1 banding 3 Ya Anggapnya 500 Berarti kan kalau profit 1 banding 2 Kan berarti 1000 Berarti kan 5 kali Loss 500 dolar Profit 1000 dolar Akhirnya profit juga kan Dan kalau contoh di Kasus ini Ya Dia mengalokasikannya itu Lossnya itu ada 1000 Ya Lalu profitnya 3 kali lipatnya 3000 Jadi kan kalau misalnya Anda loss 1000 5 kali Ya Lalu Anda profit 5 kali juga Akhirnya kan profit juga Kurang lebih seperti itu Ya Jadi risiko dari rasio itu Itu salah satu cara Untuk meningkatkan Peluang keuntungan Melakukan penghasil Ketika potensi keuntungan Lebih besar Daripada resikonya Itu Jadi Sekarang Anda Threat deh Threatnya mungkin Anda mungkin parah banget lah Mungkin Anggaplah 40% deh Akurasi Anda 40% 50% lah Ya Anda Mengalami loss Contoh lah Kalau kasusnya ini ya Lossnya mungkin 6 kali deh Ya 6 kali Anda loss Ya Atau 7 kali Anda loss deh Ya 7 kali Anda loss Ya Anda mengalami kerugian sebanyak 7 ribu Ya Tapi kalau profit kan cuma 3 kali Ya Profitnya 3 kali 3000 3000 x 3 9 ribu 9 ribu kurang 7 ribu Masih profit 2 ribu Kurang lebih seperti itu Jadi Akurasi Ada yang ngomong gini Pak Saya punya sistem Akurasinya 90% Sama sistemnya Akurasinya 40% Bagus mana Gitu ya Belum tentu yang akurasinya tinggi itu bagus Gitu ya Yang akurasinya jelek pun Belum tentu Itu jelek Ya Kalau kita Ngomongin Risk to reward ratio MM dan manajemen resiko Ya Ini hal yang Penting Ini hal yang penting Jadi akurasinya jelek pun Anda masih bisa Profit Anggap Trade Ya Aduh Saya di trade nih Saya loss terus nih Loss Anggaplah loss Dari sepotongasi 7 kali Gitu ya Tapi kalau profit Cuma 3 kali Akurasinya 30% Tapi kalau Risk to reward ratio 1 banding 3 banding 1 Gitu ya Profitnya lebih besar Profit juga Kurang lebih seperti itu Sampai saat ini dulu Mungkin ada yang kurang jelas Kalau kurang jelas Bisa ditanyakan di layanan chat Yang sesedia Dan ini ada beberapa cara Untuk Kurang lebih Memanage resiko Ya Memanage resiko Ini ada beberapa cara Untuk menge resiko Yang paling gampang Sebenarnya adalah Dengan Menggunakan Stop loss Itu paling gampang Nah ini Yang harus wajib Dilakukan Kurang lebih Apa Untuk yang dananya Memang terbatas Gitu ya Jadi strategi ini Sebenarnya untuk dananya Yang kurang lebih terbatas Kadang-kadang orang yang dananya Terbatas juga tidak mau Masang stop loss Saya juga Agak sedikit bingung ya Stop loss Cut loss ya Saya agak sedikit bingung Kalau seperti itu ya Kalau dananya memang terbatas Mau gak mau Pakai stop loss Itu gak ada pilihan lagi Kalau ada posisinya Bener-bener Terus sih Ya gak apa-apa Gak pakai stop loss Itu kan Pasti ada yang salah Itu harus dibatasi Resikonya Jangan Jangan Nanti kurang lebih Anda profit Lalu ketika loss Anda gak cut loss Cut loss Tidak pasang SL Gitu kan Saya juga Profit sama Bola aja Bisa hilang Gitu kan Kurang lebih seperti itu Jadi cut loss ini Adalah kurang lebih Sama dengan stop loss Kurang lebih Mentutup posisi Anda Jadi membatasi Resiko Anda Jadi kalau misalnya Sekarang Tadi kan resikonya Misalnya contoh 500 dolar Atau mungkin Kalau Anda trading Satu lot Berarti 500 pip Ketika sudah Melampaui Sudah Menyentuh Resikonya Anda mau gak mau Cut loss Atau Menggunakan stop loss Mau gak mau Itu yang Dananya terbatas Itu yang Paling gampangnya Cut loss Lalu ada juga Bisa menggunakan Namanya switching Nah mungkin ini Informasi yang sering Kita bagikan Di Peluang sinyal kita Di peluang sinyal kita Switching Jadi switching ini sebenarnya Kurang lebih balik posisi Balik posisi Jadi anggaplah Sekarang Teman-teman Misalnya Entry buy Entry buy Lalu Tiba-tiba Pasar Berkata lain Dan Anda Masih melihat chance Masih melihat chance Untuk Anda berbalik Minimal Kurang lebih Ketika berbalik Loss yang Anda Alami Akan tertutup Ya Misalnya Anda Buy Lalu Anda Loss 200 pip Lalu balik Switching Ambil Fail Dengan Loss yang sama Ataupun Anda Anda bisa melakukan Switching Martingo Jadi kurang lebih Anda Ambil Posisi lawannya Dengan Lossnya 2 kali lipat Jadi logiknya Kalau Anda Loss 200 pip Berarti nanti Anda profit 100 pip Sudah cukup Untuk bisa menutup Loss yang Pertama Ya Itu kalau Anda Yakin Ya Untuk melakukan Switching Itu bisa diperbolehkan Biasanya kalau orang yang melakukan Switching ini Di area Area Support Atau resisten Yang krusial Ya Support Atau resisten Yang krusial Jadi Kalau kita ngomongin Resisten Atau support Kadang-kadang kan Kita lihat nih Oh Ini supportnya Bagus sekali Karena Di area ini Terlihat harga Tertahan Ya Saya mau coba Ambil Buy Misalnya ya Di area support ini Ketika harga Menunjukkan Anda di area tersebut Ya Tapi Bisa juga Harga Kembali Belaju turun Atau supportnya pecah Betul kan Nah ketika support Pecah Dan Anda Masih melihat Chance Bahwa harga Masih bisa bergerak Turun Ya Anda bisa melakukan Switching Ngambil Posisi sell Ya Minimal Gak usah terlalu Hincar profit Ya Profit sedikit Gak apa-apa lah Ya Tapi minimal Lossnya itu Tertutup Atau gak minimal Loss sedikit lah Kalau lebih seperti itu Itu switching Jadi kita lihat Ada contohnya Di belakang Lalu Ada juga Istilah locking Ya Ada locking Dan hedging Intinya ini Sebenarnya sih Saya kurang suka Sebenarnya dengan istilah Locking dan hedging Jadi kalau kita Ngomongin Nasabah Saya pun Nasabah yang Chatting Ada Nasabah yang Kurang lebih Ini yang Saya juga Sulit Untuk bisa Apa ya Membantu Saya gak yakin Bisa membantu Mereka Karena Posisinya ini Kurang lebih Ada posisi Bayi di pucuk Di pucuk Pohon Cemara Lalu ada Sel Tapi Posisinya itu Di lembah Jadi saling Locking Saat posisinya Saat di tengah Aduh Itu Sangat sulit Sekali Jadi Kalau Misalnya melakukan Locking Locking masih Posisinya di tengah Harganya masih Tengah Tengah Gak dipucuk Banget Gak di Low Banget Masih mungkin Bisa diselamatkan Tapi kalau posisinya Udah Bayi dipucuk Lalu Sel Locking Itu di Lembah Wah Ini susah Jadi kalau kita Ngomongin Locking sendiri Sebenarnya Itu ngomongin Kuncian Sebenarnya Jadi Anda misalnya Ambil Bayi Lalu Misalnya Harganya Turun Ya Anda Kunci Ya Dengan Ngambil Posisial Dengan jumlah Lock yang sama Ya Dengan Seperti itu Kemanapun Harga Bergerak Loss Anda Tetap Segitu Ini Permainan Strategi Sebenarnya Untuk Mengakali Margin Agar Marginan Terangkat Kembali Lalu Kurang lebih Mungkin Anda Bagi orang-orang Yang Tidak Mau Nerima Kekalahan Tapi Bukan Berarti Locking Ini Saya percaya Dengan Locking Ini Pasti Ada Orang Yang Ada Locking Ini Pasti Ada Orang Juga Yang Kurang Lebih Bisa Menerapkan Locking Ini Dengan Baik Dengan Perhitungan Yang Tentunya Yang Matang Dan Kalau Misalnya Anda Baca Artikel Ada Rekan Saya Pak Mr. Kodrijuni Dia Pernah Bikin Artikel Mengenai Locking Nanti Rekan Rekan Coba Baca Di Blog Beliau Di Website FWRKMF Ada Mengenai Locking Locking Nanti Itu Ada Penjelasan Dari Pak Eko Itu Cukup Bagus Sekali Locking Cuman Kalau Disini Intinya Mengunci Intinya Mengunci Posisi Kalau Kita Ngomongin Locking Yang Indah Kita Ngomongin Locking Yang Strateginya Benar-benar Indah Misalnya Gini Anda Mengambil Buy Di Area Support Tiba-tiba Harga Masih Ternyata Masih Turun Anda Ambil Sell Ya kan Anda Ambil Sell Kunci Loss Terkunci Lalu Harga Turun Terus Turun Nah Ketika Ada Sinyal Beli Anda Ambil Buy Dan Sanya Bisa Ditutup Ketika Harga Naik Naik Setengah Ataupun 75% Anda Bisa Tutup Kedua Posisi Tersebut Buy Yang Di bawah Tutup Buy Yang Di atas Tutup Hasilnya Akan Profit Itu Locking Strategi Locking Yang Indah Yang Berubah Menjadi Averaging Tapi Jadi Masalah Kalau Locking Ternyata Misalnya Locking Sell Lossal Sell Lossal Tiba-tiba Naik Harga Pergerak Naik Waduh Ada Masalah Baru Oke Berarti Saya Buy Selamat Saya Tutup Lohan Buy Selamat Lalu Posisi Saatnya Gimana Kalau Kondisinya Downtrend Gak Apa Tadi Misalnya Anda Sell Lalu Harganya Turun Oke Tapi Kalau Lagi Downtrend Lalu Tiba-tiba Anda Locking Ternyata Harganya Berbalik Naik Takutnya Ini Sellnya Ini Akan Menjadi Kurang Lebih Menjadi Tergantung Menggantung Di Lembah Lalu Harganya Burak Naik Terus Ke Atas Gak Ada Peluang Turun Berarti Anda Punya Posisi Gantungan Sell Kalau Kayak Gitu Kan Nah Ini Kurang Lebih Locking Ini Bisa Membunuh Anda Mungkin Yang Ini Dialami Oleh Nasabah Nasabah Saya Juga Karena Posisi Sell Dan Bayangkan Bisa Ada Bayang Dipuncuk Sellnya Di Lembah Itu 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 Pekerjaan Yang Apa Ya Saya pun Sendiri Susah Itu Sulit-sulit Sekali Tuh Tidak Punya Pilihan Kalau Kayak Gitu Susah Berbicara Saya Ngomong Harus Dikat Loss Susah Gitu Saya Gak Bisa Ngomong Kayak Gitu Juga Tapi Sulit Kalau Sudah Kayak Gitu Bener Bener Sulit Bayangkan Saja Anda Bayang Di Atas Lalu Sell Di Bawa Lunci Aduh Itu Mau Gimana Gitu Jadi Salah Saya Untuk Orang Orang Yang Masih Baru Masih Awal Locking Dihindari Dulu Gitu Ya Anda Nanti Bisa Jadi Pusing Juga Kalau Masih Baru Yaudah Kalau Misalnya Anda Yang Mau Lebih 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 Terjaga Lebih Lebih Enak Biasanya Orang Melakukan Averaging Seperti Ada Nasabah Yang Sering Ngobrol Sama Saya Juga Dia Juga Saat Ini Sedang Melakukan Averaging Ponseling GU Sedang Melakukan Averaging Awalnya Dia Melakukan Locking Tapi Saya Tidak Rekomentan Lalu Beliau Sekarang Lebih Averaging Modalnya Banyak Sekali Harusnya Dia Tidak Mungkin Loss Harusnya Kalau Benar Cuman Sayangnya Sekali Dia Overtrade Ini Cerita Juga Ini Yang Jadi Masalah Dia Overtrade Meskipun Akhirnya Dia Sudah Melakukan Averaging Dia Hanya Ambil Buy Tapi Jadi Masalah Buy Banya Terlalu Dekat Jadi Baru Buy Turun Lagi Download Banyak 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 Aduh Kalau Sudah Itu Susah Cuman Saya Cuma Bisa Saran Ke Nasabah kami Tersebut Untuk Tambah Inject Dan Jangan Entry Posisi Dulu Hingga Posisi Selamat Dan Saat Ini Kebetulan Postring Ada Berita-berita Segar Ada Kesepakatan Finansial Yang Kurang Lebih Sedikit Mengangkat Pond Beliau Mesti Bisa Berapa Sedikit Lega Untuk Bisa Segera Untuk Posisi Buy Buy Tersebut Yang Ada Di Atas Cuma Itu Intinya Averaging Itu Kita Ngambil Posisi Cuma Satu Kalau Bisa Turun Lagi Buy Lagi Turun Lagi Buy Lagi Kalau Sell Naik Lagi Sell Lagi Itu Namanya Averaging Itu Jadi Untuk Strategi Yang Dananya Terbatas Disarankan Menggunakan Paling Hanya Menggunakan Kasus Dan Switching Ataupun Locking Masih bisa Locking Masih bisa Dananya Banyak Atau Enggak Kalau Misalnya Sekarang Anda Yang Dananya Kurang Lebih Banyak Anda Di Preferkan Menggunakan Averaging Menggunakan Averaging Untuk Cut loss Tidak Terlalu Lihat Situasi Cuma Anda Lakukan Tiga Skenario Ini Masih Bisa Terutama Averaging Contoh Misalnya Anda Melihat Harga Berada Di Resisten Harian Ataupun Berharga Di Support Harian Misalnya Misalnya Di Support Harian Anda Ambil Buy Ternyata Harga Kembali Turun Anda Nanti Ambil Buy Lagi Tapi Buy Jangan Terlalu Dekat Buy Anggaplah 1000 2000 Baru Buy Lagi Kalau Ada Sinyal Dari Caral Stick Baru Buy Buy Lagi Tapi Jangan Terlalu Dekat Dan Entry Jangan Over 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 Trailer Selama Dana Anda Besar Logiknya Harga Bisa Berbalik Lagi Kalau Posisi Tersebut Betul-betul Berada Di Support Terendah Harian Daily Jangan Kalau Di Tengah Tengah Susah Ngomong Anda Averaging Tengah Tengah Itu Masih Bisa Turun Juga Sebenarnya Cuma Kalau Kita Anggap Beginilah Kalau Anda Sekarang Harga Lagi Tinggi Banget Berarti Kurang Lebih Anda Bisa Melakukan Sell Kalau Tinggi Banget Berada Di Area Resisten Anda Mending Sell Kalau Naik Lagi Sell Lagi Logiknya Pasti Akan Berbalik Karena Harga Sudah Terlalu Tinggi Begitupun Ketika Harga Sudah Terlalu Andah Kalau Misalnya Anda Melakukan Averaging Di Tengah Tengah Sebenarnya Bisa Tapi Kurang Kurang Bagus Aja Posisinya Timenya Kurang Pas Aja Kurang Lebih Seperti Itu Ini Analogi Cut Analoginya Ini Contoh Aja Mungkin Rekan Rekan Juga Tau Kalau Cut Gampang Harga Turun Tutup Posisi Selesai Tutup Posisi Selesai Bye Cut Sudah Tutup Lalu Switching Kan Korang Lebih Gini Ya Tuh Ya Sell Ini Switchingnya Martino Ya Anda Buy Sudah Buy Lalu Sell Dua Lot Ya Anda Sudah Lost 550 Poin Lalu Anda Tutup Lagi Plus 50 Poin Profit Juga Ya Kayak Gitu Boleh Ini Namanya Switch Martino Ya Switching Martino Kalau Anda Mau Switch Satu Lot Tidak Apa Cuman Jumlah Lot Kurang Lebih Kalau Dengan Lot Lagi Lagi Lebih Cepat Kalau Aranya Benar Lebih Cepat Dibanding Satu Lot Locking Nah Ini Locking Seperti Saya Bila Tadi Ini Cuman Menci Aja Ya Misalnya Anda Buy Lalu Turun Lalu Sell Nah Jangan Mau Kemana pun Harga Bergerak Mau Naik Turun Mau Kemana Pun Tetap 50 Poin Resikonya Ya Tetap 50 Poin Mau Naik Atau Turun Itu ya Mau Naik Atau Turun Nah Nggak Nggak Bisa Mundur Nah Mau Naik Mau Turun Tetap Segitu Nggak Berubah Ya Nanti Detilnya Mengenai Locking Bisa Baca Di Artikel Di Website Kami Fragimf.com Setelah Locking Ya Itu bisa Juga Anda Pergunakan Kadang-kadang Juga Ada Orang Yang Menggunakan Untuk Locking Covid Ada Juga Seperti Itu Ya Jadi Kalau Misalnya Ngomongin Cerita Ada Ibaratnya Itu Perlombaan Ataupun Ibaratnya Itu Bonus Biasa Satu Broker Gitu Ya Kalau Anda Bisa Bertransaksi Sebanyak Berapa Lot Dan Posisi Anda Profit Anda Bisa Mewede Uang Anda Ada Seperti Itu Mungkin Orang Seperti Itu Bisa Mengatalinya Dengan Menggunakan Locking Profit Gitu Ya Hanya Untuk Memenuhi Kuota Transaksi Ada Juga Memang Melihat Ketidakpastian Ada Misalnya Contoh Ada Berita Sudah Profit Posisinya Sudah Saya Locking Dulu Meskipun Tidak Terlalu Dianjurkan Di Locking Dulu Dengan Harapan Kalau Misalnya Turun Ya Sudah Bayinya Ditutup Selanya Dibiarkan Tapi Kalau Misalnya Ternyata Harga Terus Naik Ya Sudah Mau Tidak Mau Selanya Tadi Dilepas Locking profit Tapi Nanti Baca Artikel Dari Pusing 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 Akhirnya Posisi profit Nya Ilang Ditugas Locking Locking Posisi profit Ilang Baik lagi Kemodal Nah Ini Kalau Namanya Cost Averaging Averaging Melakukan Averaging Itu Bagi Orang Orang Tender Yang Kurang Lebih Dananya Banyak Jadi Kalau Misalnya Turun Baik 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 Saya Lagi Saya Lagi Hanya Satu Posisi Ini Contoh Seperti Itu Intinya Ketika Posisinya Sampai Sini Saja Lock Tut Semua Kurang Lebih Bepek Kalau Mau Seperti Itu Gak Apa Cuman Kalau Misalnya Angga Dia Naik Terus Kan Berarti Bay Ini Yang Bawah Ini Jangan Ditutup Yang Atas Ditutup Gak Apa Satu Dibiarkan Hasilnya Kan Profit Itu Jadi Intinya Adalah Sebenarnya Dari Manajemen Resiko Ini Apapun Yang Terjadi Di Pasar Keuangan Ataupun Di Saham Ataupun Di Mungkin Cryptocurrency Ataupun Di Trading Sendiri Di Forex Ini Tetap Ada Yang Namanya Resiko Karena Tidak Ada Orang Yang Bisa Lepas Dari Resiko Sebenarnya Ada Resiko Ada Resiko Yang Harus Bagus Itu Resikonya Harus Dimanage Resikonya Harus Dimanage Harus Diatur Diminimalisir Usaha Apapun Dibutus Orang Tidak Pengen Terlepas Dari Namanya Resiko Saya Bilang Tadi Trading Forex Juga Sama Ada Resiko Resiko Gak Mungkin Dihindari Tapi Bisa Dapat Dihilangkan Tapi Minimal Bisa Diminimalisir Atau Dihindalikan Ini Mungkin Tipsnya Adalah Lakukan Analisa Tadar Pergerakan Pasar Jadi Anda Cek Juga Secara Teknikal Secara Fundamental Seperti Apa Mengenai Kondisi Pasar Kedepannya Untuk Bisa Mengurangi Memanage Resiko Lalu Pastikan Juga Jangan Serakah Jadi Kalau Profit Sama Melebihi Resikonya Profitnya Jangan Entry Lagi Itu Memanage Saja Lalu Gunakan Stop Loss Untuk Bagi Orang Orang Yang Dananya Terbatas Nah Psikologi Yang Matang Harus Disiapkan Jadi Kurang Lebih Anda Harus Melakukan Real Akun Anda Seperti Anda Melakukan Demo Kalau Demo Kan Tanpa Emosi Anda Tinggal Menduplikan Apa Akun Di Demo Ke Real Gampangnya Gitu Walaupun Tidak Semudah Itu Nanti Seti Terbang Ketika Anda Sudah Makin Terlatih Biar Anda Sudah Makin Bisa Paham Atau Aware Resiko Jadi Psikologi Anda Tidak Mungkin Terbucang Kalau Anda Sudah Mengatur Resikonya Biasanya Orang Lebih Menerima Misalnya Saya Entry Lalu Misalnya Resiko Saya 500 Pip Kalau Loss Tidak Masalah 500 Pip Biasanya Lebih Menerima Dibanding Orang Tidak Mengatur MM Dan Manajemen Resiko Biasanya Ketika Melalui Floating Dia Akan Duk 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 Dipantau Dilihat Terus Ini Gimana Harga Dilihat Terus Udah Pasang Stop Loss Digeser Terus Ya Itu Karena Tidak Mengatur Resiko Tapi Kalau Anda Sudah Mengatur Resiko Biasanya Sudah Lebih Nerimo Oke Mungkin Itu Aja Untuk Manajemen Resiko Mungkin Ada Yang Tanyakan Semuanya Ini Mungkin Topiknya Bukan Yang Teknis Banget Teknikal Banget Lebih Ngobrol Dan Tips Aja Sebenernya Mungkin Agak Ada Orang Orang Yang Terasuka Mengenai Topik MM Dan Menajemen Resiko Cuman Menurut saya Ini Yang Paling Penting Teknikal Oke Penting Cuman Ini Juga Penting Kalau Anda Teknikal Tahu Tapi Tidak Menajemen Resiko Sayonara Good Bye Mungkin Itu Dari Saya Mungkin Ada Teman Teman Ingin Tanyakan Dari Siapapun Silahkan Dari Pemaparan Saya Tadi Ada Yang Kurang Jelas Ada Yang Bingung Apa Terlalu Cepat Jadi Ini Membahas Ini Menyambung Dari Money Management Kemarin Kalau Misalnya Rekan Rekan Research Di Youtube Kemarin Kita Ngomong Money Management Ini Lanjutannya Ada Yang Tanyakan Kalau Nanti Ada Yang Bingung Belum Kepikiran Nanti Bisa Tanya Langsung Di Website Juga Bisa Chatting Di Website www.wf.gmf.com Ataupun Ada Masukkan Apapun Atau Mau Coba Join Nanti Mau Nanya Silahkan Langsung Ke Website Kami Bisa Ke Home Chat Bisa Bertanya Kalau Ada Yang Bingung Bisa Tanyakan Saja Cukup Jelas Tips Tanya 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 Kurang Turun Misalnya Anda Locking Itu Tidak Jadi Masalah Sebenernya Kalau Tanya Benar Benar Kuat Banget Tapi Misalnya Anda Locking Ibaratnya Locking Berada Disupport Hari Daily Anda Locking Sebaiknya Jangan Dlocking Misalnya Harganya Turun Ladi Ke Bawah Mending Anda lakukannya averaging Jangan locking Ditakutkan Kalau nanti misalnya Anda locking Ternyata terus adanya berbalik naik Karena itu berani support tahunan Terus support mingguan Terus support graphic daily Kalau seperti itu terjadi Anda locking Goodbye Kalau Anda berani lepas Tidak apa-apa Tapi banyak orang tidak mau berani lepas Nasabah yang Di kami juga Saya yakin karena dia tidak berani lepas Jadi kalau Anda locking Sebenarnya memang harus ada situasi Mungkin kalau kita ngomongin Pergerakan harga Jangan di top banget Ataupun jangan di low banget Kalau di tengah-tengah kan masih Ada kemungkinan harga berbalik Kalau posisinya harganya tengah-tengah Kalau misalnya memang di low banget Sebaiknya averaging Yang memang lagi di Anggaplah Contoh misalnya Anggaplah Euro lagi Sekarang lagi berada di Level terendahnya banget Misalnya Ada level averaging Ataupun seperti contoh Emas Kemarin kan emas Kalau misalnya emas Kalau emas kan kemarin Harganya benar-benar lagi Di bawah banget tuh Dekat posisi Level Paling rendahnya Anda mau melakukan averaging Silahkan Jangan di locking Seperti itu Makasih kalau locking Pas ada news kan Pas ada vaultnya itu locking Kalau di locking gimana ya Sebenarnya boleh aja sih Kalau di locking gitu ya Untuk Kalau lockingnya sudah profit Gitu ya Gak apa-apa sih sebenarnya Kalau kayak gitu Tapi kalau misalnya Sekarang Kondisinya lost Di locking Kalau misalnya nanti Beritanya membawa angin segar Untuk posisi Anda Gimana tuh Ya bener gak Kalau misalnya sekarang Anda lagi lost nih Ya Pasang saya lagi lost Lalu Anda locking gitu ya Locking buy Ternyata Ketika berita di list Harganya berbalik Wah Jadi sebenarnya Kalau locking ini Benar-benar Harus melihat Situasi sih Saya bukan Apa Bukan Penyuka locking Jadi kurang bisa ngomong Mengenai locking Cuman intinya Kalau locking itu Harus melihat Situasinya Gitu Kalau news sendiri Sebenarnya Kalau saya pribadi Kalau sekarang news Saya dalam posisi lost Ya Saya fight aja Saya fight Gitu kan Batasnya resikonya tetap Misalnya saya resiko 500 pip Sekarang posisi saya lagi lost 200-300 pip Yaudah Kan resikonya 500 pip Kalau misalnya kenal 500 pip Yaudah Kalau ada berita kan Ada Kalau lu punya harapan Untuk berbalik harga Ya kan Untuk apa di locking Seperti itu Resiko 500 Yaudah Kayak gitu Kalau misalnya Anda Lagi profit Saya gak akan Lakukan locking Kalau saya paling SL nya digeser Misalnya Contoh Anda Profit 500 pip Misalnya Lalu Ada berita nih Kalau saya SL nya digeser Stop loss saya minimal Dipasang di posisi BEP Ataupun SL nya ini digeser Anggaplah Ya profit sedikit lah Kalau sampai beritanya Ngeco Gitu ya Tidak sejalan dengan Posisi anda Minimal Anda masih profit kecil Ataupun BEP Gak lost Gitu Kalau saya masih lebih suka itu Dimana Saya menggunakan Locking Seperti itu Pak Brandon Giant Sudah lama Trade Pak Pak Brandon Sudah Coba demo kami Atau Sudah jadi nasabah Kalau teman-teman Nanti Kalau yang Belum jadi nasabah Ataupun Ingin mencoba Valitas kami Try analisa kami Silahkan Langsung saja Daftar tempat kami Ada trial juga Kalau mau trial Silahkan Coba aja Trial nya selama satu minggu Gitu ya Dan kalau mau join Misalnya kami Silahkan Dengan join bersama kami Anda bisa mendapatkan Bebanyak-banyak akses Dari kami Salah satunya Bisa ada konsultasi Dengan kami Lalu bisa juga Ada fast-fast Webinar Lalu bisa juga chat Peluang juga Ya Seperti ini Cukup jelas Pak Brandon Gak ada pertanyaan lagi Oke Kalau gak ada pertanyaan lagi Mungkin saya akan Iru bimbingan kita pada hari ini Terima kasih atas keadilan Rekan-rekan semuanya Gue ikuti webinar ini Tengah tunggu webinar lagi besok Mungkin ada yang Jadi nasabah Atau yang nasabah Bisa ada webinar juga Mungkin perol ya Tapi khusus nasabah Dan kalau yang gak ikutan Nanti juga hari ini Juga ada webinar lagi Itu khusus Kurang lebih Kabar pasar Mungkin dari saya Semoga informasi saya bagikan Yang bisa bermanfaat Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Oh ada pertanyaan Kalau harga mengalami koreksi Hal apa yang saya lakukan Sebelum melakukan Entry Ya pastinya gini Kalau misalnya Pertama kita harus Tipsnya dari saya Cuman 4 Pertama Gue nurul Satu-satunya kita harus Tren Trennya apa dulu Bisa ternnya lagi naik nih Oke Kalau kita naik Dan ini lagi koreksi turun Berarti kan Kita harus cari Sinyalnya buy Betul gak sih Nah Ketika Anda Mencari sinyal buy Anda harus menentukan Areanya yang mana Yang tepat Gitu ya Jadi udah tau trend Anda harus mengetahui Areanya dimana Ya biasanya disupport resisten Entah Anda mempake Fibonacci Entah melihat harga-harga tertahan Entah mempake pivot Entah mempake trendline Ya Gak masalah Silahkan menggunakan Gitu ya Cuman Anda harus tau Areanya Areanya itu dimana Jadi Anda tau trendnya Udah tau areanya Gitu ya Yang kedua Anda harus cari Konfirmasi sinyal Nah ini yang perlu diperhatikan Ya Anda Harus mencari konfirmasi sinyal Jangan serta-merta Ketika harga Mendekati area yang Anda sudah bidik Anda langsung entering Ya Anda harus cari konfirmasi dahulu Anda harus cari konfirmasi terlebih dahulu Ya Konfirmasi bisa dari indikator Bisa dari candlestick Ya Lihat candlesticknya seperti apa Kalau candlesticknya terkonfirmasi Ya Anda bisa ambil posisi Gitu Misalnya Kalau tadi trend lagi naik Sudah masuk area ya Dan Anda konfirmasi Dari candlestick Ataupun indikator Anda bisa ngambil Buy Lalu yang keempat Ya Anda perhatikan money managementnya Jadi sebelum Anda entry Oh ini saya ada alur peluang entry nih Ada konfirmasi sinyal Buy Anda harus cek dulu Resikonya Resikonya ini masuk gak Resikonya oke gak Kalau resikonya terlalu besar Skip Kalau resikonya masuk Dengan resiko yang Anda atur Di money management Anda bisa entry Itu saja Bunoro Camsah Empat hal tadi ya Trend Areanya dimana Konfirmasinya Dan Cocokan dengan MM Masuk gak resikonya Kalau gak masuk Jangan Ada lagi Tanyakan Ada Oke Silahkan Untuk kuding Kalau misalnya data non-famperol Di USA Datanya turun Datanya lag Apa yang harus dilakukan Ya Betul sekali pak Tapi tiba-tiba Laganya berbalik gitu ya Ya Itu jadi seperti ini pak Data Adalah data Ya Yang Merespon data Adalah pasar Bapak pasti akan Sekali-kali Ya Sekali-kali Pasti akan menemukan Ketika datanya Ternyata bagus Tapi harganya Berlawanan Itu bisa ditemukan Ataupun ketika Datanya jelek Ternyata Pergerakan harganya Tidak sesuai Dengan data tersebut Itu Bisa Terjadi Itu bisa terjadi Jadi Jadi memang Respon pasarnya Kurang lebih Berbeda dengan Data yang dirilis Ya mau gak mau Itu kan pasar Menentukan ya Jadi Menurut pasar Mungkin data tersebut Masih Kurang bagus Mungkin ekspektasi Mereka Lebih tinggi dari itu Jadi Data Data Yang kita Ternyata Itu adalah Respon pasarnya Respon pasarnya Seperti apa Bisa ditemui Seperti itu Pak Bisa ditemui Seperti itu Mupero Ataupun data apapun Itu bisa ditemui Seperti itu Karena Pasar Menganggap Kurang lebih Ekspektasi Hasilnya itu Kurang Menggigit Kurang 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 yang Kurang Menggemparkan Terus Bagaimana Mempredisi data Berlawanan Satu arah Di respon Nah Terus Mempredisi data Berlawanan Satu arah Di respon Pasarnya gimana Lihat ke data Di belakangnya Sebenarnya gini Pak Kalau untuk Fundamental Sendiri Karena fundamental Sendiri Itu kan Penggerak Harga Saya sendiri Sebenarnya Sulit Untuk Kita bisa Melakukan Trap Ketika berita Sulit Kenapa sulit Karena kita Nggak bisa Tahu Seberapa besar Impact Atau dampak Dari berita Tersebut Kita Nggak ada Tahu Kalau dulu Perol Itu bagus Kenapa bagus Datanya Memberikan Pergerakan Harga yang Konsisten 600 Sampai 1000 Untuk Mata Uang Untuk Emas 1500 Sampai 2000 Tapi Pada Kenyataannya Hal ini Berbeda Untuk Perol Saat ini Perol Saat ini Kurang lebih Sudah Kurang Menggigit Sebenarnya Kalau dulu Mungkin Menggigit Karena Polikon Amerika Sedang Kacau Sedang Kacau Ya Makanya Data Perol Dibidik Banget Ya Lalu Kalau Misalnya Sekarang Tiba Tiba Ya Jadi Lupa Ngomong Apa Satu Data Terakhir Dow Jones Ya Kalau Misalnya Sekarang Kalau Misalnya Sekarang Perol Saat ini Sudah Tidak Demikian Karena Perekonomian Amerika Sudah Bagus Jadi Pergerakan Tidak Tidak Bisa Berikan Konsisten Itu Yang Susah Pak Itu Yang Susah Jadi Kalau Sahan Saya Untuk Trading Berita Itu Harus Benar Benar Yang Impactnya Kuat Banget Ya Mungkin Kalau Contoh Sebelum Sebelumnya Brexit Ya Harus Benar Benar Diukur Yang Benar Benar Diperkirakan Bakal Besar Banget Impactnya Kalau Lihat Lagi Suku Bunga Yang Suku Bunga Tapi Suku Bunganya Kalau Ada Perubahan Jadi Misalnya Data Previous 1% Data Forecast 1,5 Misalnya Lalu Data Aktualnya 1,7 Misalnya Lebih Tinggi Nah Itu kan Harusnya Mata Uang Negara Tersebut Akan Menguat Nah Biasanya Seperti itu Pergerakannya Akan Dasyat Yang Tidak Diduga Akan Dasyat Itu Bapak Bisa Ikutan Walaupun Anda Masuk Entry Terlambat Masih Bisa Dapet Tapi Jangan Pasang Stop Loss Masih Bisa Dapet 200-300 Masih Bisa Dapet Biasanya Kalau Anda Coba Cek Kanada 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 Perubahan Suku Bunga Dulu Akhir Tahun Kemaren Dia Gerak Tidak Duga Perubahan Suku Bunga Tidak Duga Gerak 2000 Enak Gerakannya Turun Langsung USDCAD Turun Enak Itu Bisa Mendapatkan Profit Jadi Kalau Salah saya Untuk Trade Diberita Harus Benar-benar Impactnya Yang Benar-benar Diperkirakan Besar Kalau misalnya Data ekonomi Yang di Forefectory High impact Data manufacturing Misalnya Data Misalnya ADP Ataupun Data Apa Ampluement Claim Ataupun Data Apa Itu Salah saya Itu Kembali Teknikal Kalau Anda Ingin Memanfaatkan Teknikal Seperti Apa Anda Ikutan Silahkan Tapi Sangat Sulit Kita Bisa Tahu Impactnya Seberapa Besar Daripada Anda Mengharapkan Impact dari Data yang Tidak Jelas Saya kembali Lihat ke Teknikal Yang pertama Yang kedua Anda Tadinya Di Berita yang Besar Aja Seperti Itu Satu lagi Data Dow Jones Kenapa Berpengaruh Ke Yasmina Ini Kalau Dow Jones Saya Bukan Pemerhati Dow Jones Cuma Biasanya Kalau Misalnya Di saham Ibaratnya turun Biasanya Pasar Beralih Ke yang lain Bisa Ke aset Yang aman Yang lain Misalnya Ke emas Ataupun Bisa Ke yen Jadi Kemarin Turun Katanya Indeks Amerika Turun Beralih Ke Yang lain Biasanya Seperti itu Beralih Ke yang lain Ke yang Lebih aman Biasanya Kalau Kita Ngomongin Nikkei Indeks Nikkei Biasanya Berbanding Terbalik Dengan Si Mata Awal Jadi Kalau Nikkei Turun Maka Ianya Menguat Jadi Beralih Seperti itu Mungkin Saya bukan Pengamat Dow Jones Tapi Kalau Berpengaruh Karena Memang Orang Mengalihkan Ke Aset Yang lain Kurang lebih Seperti itu Pak Brandon Cukup Jelas Ya Oke Cukup Jelas Kalau Cukup Jelas Kalau Nggak ada Pertanyaan Lagi Mungkin Saya akan Akhiri Berminta Kita Pada Hari ini Terima kasih Atas Pertanyaan Pertanyaannya Luar biasa Sekali Pak Brandon Ya Pertanyaannya Bagus Good Banget Semoga Juga Bisa Bermanfaat Untuk Rakan Rakan Semuanya Yang Trading Juga Ya Mungkin Itu Sampai Jumpa Lagi Di Webinar Kita Berikut Selamat Beraktifitas Selamat Beristirahat Sampai Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Saya Eri Amin Selamat N Sampai